Enam kota di dunia yang angka pembunuhannya paling tinggi itu berturut-turut tuh dari Meksiko semua tuh. Top 6-nya tuh dari Meksiko semua. Ada 13 jurnalis dan presenter yang dibunuh karena nyoba ngulik tentang... Kita bahas kota-kota unik di dunia lagi kali ya. Sebelumnya kan kita udah bahas beberapa kota yang punya masalah juga ya. Mulai dari masalah polusi, macet, sampai kesenjangan sosialnya yang kacau banget kayak Mumbai. Nah sekarang gue mau bahas kota yang bisa dibilang jadi kota paling kejam di dunia nih. Dan ternyata track record kota terkejam ini tuh masih ada hubungannya sama kartel-kartel Narkovsky di Meksiko. Kayak misalnya kartel Sinaloa yang dulu pernah kita bahas tuh. Kartel de Sinaloa. Ada lagunya juga kan ya. Yang pernah lihat IG orang kita pasti tau lah lagu itu. Tapi ini sampai dapet predikat kota terkejam gini, ini gue jadi penasaran nih. Emang seberapa parah sih kondisi kehidupan di sana? Tapi ya kalau udah ada hubungannya sama kartel gini ya emang kayaknya kehidupan tuh gak akan tenang sih ya. Jadi yaudah kalau gitu eh langsung aja kita bahas kota Juarez. Kota di Meksiko yang dikuasai sama kartel. Dan dapet julukan sebagai ibu kota pembunuhan dunia. Di Learning by Googling. Ini kayaknya kalau ngomongin Meksiko tuh pasti selalu berkaitan sama hal-hal yang berbau kartel, kekerasan, sampai pembunuhan ya. Tapi ya mau gimana? Soalnya keadaannya emang gitu sih. Nih, kalau menurut statista di tahun 2023 aja, kota-kota di Meksiko tuh jadi kota dengan angka pembunuhan tertinggi di dunia loh. 6 kota di dunia yang angka pembunuhannya paling tinggi, itu berturut-turut tuh dari Meksiko semua tuh. Top 6-nya tuh dari Meksiko semua. Dan salah satunya yang mau kita bahas ini, Ciudad Juarez. Jadi Juarez ini adalah kota yang ada di negara bagian Ciwahuwa, yang letaknya tuh berbatasan langsung sama negara bagian Texas-nya Amerika. Nah, sampai sekarang Juarez ini tuh masih jadi salah satu kota yang paling brutal loh. Bahkan nih, di 10 tahun terakhir ini, kota ini tuh sampai dikenal dengan sebutan Murder Capital of the World. Ibu kota pembunuhan dunia. Eh dan, serem amat ya julukannya ya. Dan ini sampai dapet julukan begini, karena ya emang bener-bener separa itu di sana. Nyawa manusia tuh kayak murah banget di sana, saking banyaknya pembunuhan yang terjadi. Dan sekarang, sejak tahun 2022 sampai tahun ini, angka pembunuhan di Juarez tuh meningkat lagi, karena perang antar kartel yang terjadi di sana. Dan ya endingnya, masyarakat sipil lagi deh yang kena imbasnya. Kita-kita lagi nih yang kena nih. Dan kota Juarez ini bisa jadi mematikan gini, salah satu faktornya tuh karena letaknya yang strategis, yang ada di wilayah perbatasan Meksiko sama Amerika. Nah, letaknya inilah yang dimanfaatin sama kartel-kartel buat nyelundupin Narkovsky dan imigran gelap ke Amerika. Dan karena alasan ini juga lah, makanya wilayah ini tuh jadi salah satu wilayah yang paling penting buat operasi pasar gelap. Soalnya ya, keluar masuk barang selundupan tuh semuanya kan dari sini kan. Dan kalau menurut The New York Post, sekarang ini emang ada beberapa kartel yang bersaing di Juarez nih. Kayak Juarez Kartel, Halisco, sama Sinaloa. Kalau mungkin lu inget pernah kita bahas nih, kartel Sinaloa tuh yang dipimpin sama El Chapo ya. Ingat kan ya, ingat kan ya. Lupa. Oh, kalau lu lupa bisa tonton di sini. Mama-mana-mana-mana-marketing. Nah, selama puluhan tahun, kartel-kartel di sana tuh ribut terus, perang terus. Dan akhirnya ya, mereka juga lah yang secara nggak langsung jadi nimbulin banyak korban jiwa. Jadi ya itu faktor utama kenapa kota Juarez tuh bisa semengerikan itu. Karena kartelnya kuat, banyak, tapi nggak akur. Terus faktor ini juga diperkuat sama pejabatnya yang korup, ditambah hukumnya yang nggak tegas juga, yang makin ngebikin Juarez jadi salah satu kota paling mematikan di dunia. Nah, itu udah kombinasi paling mantep banget tuh ya. Kartel ngumpul ditambah, pejabatnya korup. Wah, udah. Enak itu. Nah, kalau menurut The North American Congress of Latin America disebut, kartel-kartel tuh kan emang udah sejak lama ya menjamur di Meksiko ya. Dan ya jadinya udah sejak lama juga muncul di Juarez, bisa dibilang seumuran mereka. Kartel muncul di Meksiko, nah di saat itu juga kartel muncul di Juarez. Tapi berkuasanya kartel di Juarez yang bener-bener tercatat tuh baru di tahun 1993. Waktu peredaran narkoba di Juarez jadi meningkat drastis. Soalnya waktu itu, Amado Carillo Fuentes, atau yang juga dikenal dengan sebutan El Señor de los Cielos, atau The Lord of the Skies, dia nih mulai ngambil alih Juarez kartel. Dan dia ini juga yang jadi inovator dalam ngangkut kokain dari Amerika Selatan ke Meksiko Utara, buat didistribusiin lagi. Dan yaudah, sejak itulah, sejak awal kekuasaan Fuentes itulah, angka pembunuhan di Juarez tuh jadi meningkat banget. Jadi kalau ditanya, emang kartel tuh udah ada sejak kapan sih di Juarez? Nah itu jawabannya ya sama, kayak awal mula munculnya kartel di Meksiko. Di Meksiko muncul kartel, di Juarez juga muncul tuh waktu itu. Jadi ya seumuran lah mereka. Tapi ya waktu itu ya biasa aja ya, ada kartel doang, tapi ya pembunuhannya jarang di sana. Baru deh abis itu kalau ditanya, lah terus jadi kota yang paling mengerikannya tuh sejak kapan? Nah itu jawabannya ya tadi tuh, sejak tahun 1993 itu. Di tahun-tahun sebelumnya tuh, angka pembunuhan di sana tuh selalu di bawah 100 ya. Tapi waktu Fuentes mulai megang kendali Juarez kartel, angka pembunuhannya tuh jadi nyampe 200 orang pertahunnya. Dan ngerinya di sini, korban-korban pembunuhannya tuh gak cuma anggota kartel saingan loh. Atau bahkan korbannya tuh gak cuma laki-laki doang loh. Di antara para korbannya, banyak juga nih yang perempuan. Yang kalau di sana tuh istilahnya tuh femisida. Pembunuhan terhadap perempuan. Waduh, waduh, waduh. Dan buat yang perempuan ini, kalau menurut Harvard University Press disebut, dalam jangka waktu 10 tahun aja, sejak 1993 sampai 2003, ada 307 perempuan yang dibunuh di Juarez. Yang 31 persen di antaranya tuh meninggal karena kekerasan seksual yang gak manusiawi. Mereka tuh bener-bener meninggal dalam kondisi yang mengenaskan banget akibat pelecehan yang mereka terima. Dan kebanyakan di sini mereka tuh masih muda-muda loh. Bahkan masih remaja belasan tahun. Aduh, aduh, aduh. Jadi bener-bener tiap tahunnya tuh selalu banyak. Perempuan yang dilaporkan menghilang. Yang sisa-sisa tubuhnya aja tuh gak ketemu. Walaupun udah bertahun-tahun setelahnya. Ini kacau amat ya, anjir. Tapi terus kalau menurut Molly Molloy, profesor di New Mexico State University, dia bilang persentase femisida di Juarez tuh kalau dibanding sama pembunuhan lainnya tuh tergolong dikit loh. Gak pernah lebih dari 18 persen dari total pembunuhan yang ada di sana. Dan ini angka yang korban perempuan bisa rendah gini, karena ya emang secara keseluruhan korban pembunuhan di Juarez itu kan banyak banget kan. Yang laki-lakinya tuh banyak banget. Bahkan saking banyaknya nih, masyarakat setempat tuh juga udah resah banget loh. Karena ya sewaktu-waktu bisa aja kan mereka atau anak mereka yang jadi korban. Jadi ya hidup di sana ya tiap hari was-was deh tuh. Dan keadaan jadi makin parah di tahun 2006. Kalau lu ingat Presiden Meksiko waktu itu, Felipe Calderon, dia tuh kan ngumumin ya, kalau pemerintah Meksiko tuh bakal ngeberantas kelompok-kelompok perdagangan narkoba. Bakal ngebahasmi kartel-kartel yang ada di Meksiko. Dan kalau menurut Inside Crime buat ngeberantas ini, dia tuh sampe ngirim ribuan tentara dan polisi federal ke kota-kota yang aktivitas narkobanya tuh tinggi. Termasuk ya Juarez. Ya disini niat Presidennya nih bagus ya sebenernya ya. Mau ngebersihin Meksiko dari obat-obatan terlarang dan penyelundupan. Itu bagus dong itu. Tapi kenyataannya, apa yang dilakuin sama Presiden ini malah bikin kartel-kartel di sana tuh kayak apa ya? Kayak makin menggila gitu mereka. Bukannya berhenti, bukannya takut, bukannya ngurangin intensitas kejahatan mereka. Kartel-kartel ini tuh malah makin menjadi-jadi. Malah kayak tertantang gitu mereka. Malah kayak jadi mau nunjukin kekuatan mereka. Nunjukin kalau lu berani macam-macam sama kita ya ini nih konsekuensinya nih. Kita ngamuk nih. Kita makin gila nih. Jadi kayak gitu malah. Dan akhirnya kondisi Meksiko jadi chaos banget waktu itu. Terutama di Juarez. Dan kalau lu ingat pernah kita bahas juga nih, perang pemerintah Meksiko sama kartel ini juga lah yang bikin jamet Meksiko tuh jadi punah. Jamet Meksiko yang namanya Colombianos ini mereka tuh jadi punah gara-gara perang ini. Karena ya waktu itu kan mereka tuh kebanyakan kerjanya jadi kurir narkoba kan. Akhirnya ditangkep-tangkepin di Mustahin tuh. Ihh double marketing. Dan bener-bener waktu itu kondisi di Meksiko tuh jadi chaos banget. Terutama ya di Juarez. Di Juarez tuh tiap hari selalu ada orang yang hilang, selalu ada orang yang ditemuin tewas, sama selalu ada mayat yang dibuang ke jalanan gitu. Dalam kondisi yang mengenaskan banget. Banyak banget yang udah nggak berbentuk. Bahkan kalau menurut BBC, ada kantor polisi di Meksiko yang juga sempat dikirimin paket yang isinya tuh kepala-kepala manusia yang udah dipenggal. Dan ini dikirim tuh sebagai bentuk ancaman atau peringatan gitu. Dan selain itu pihak media juga, kayak jurnalis sama presenter itu juga ikut dibunuh-bunuhin. Ini kan harusnya kan jurnalis gitu kan justru salah satu pihak yang paling aman nggak sih? Selain tenaga medis, kan ada undang-undang persnya kan? Kita nggak boleh nyerang jurnalis segala macem kan? Anjir ya? Terus koran-koran yang berusaha ngangkat berita tentang kartel-kartel ini juga, akhirnya mereka pada tutup tuh. Karena petingginya pada dapet ancaman pembunuhan. Ini pusing amat ya hidup di sana ya. Kayak gampang banget gitu ngabisin nyawa orang. Dan pas banget sama dimulainya program perang lawan kartel ini, di Juarez juga sejak tahun 2006, angka pembunuhan di sana tuh emang jadi menggila banget. Sampai puncaknya di tahun 2010. Kalau menurut CNN, selama periode itu, dalam setahun tuh ada lebih dari 3.000 orang yang dibunuh di Juarez. Atau ya itu berarti di antara 100.000 orang yang ada di sana, itu pasti 250-nya tuh mati karena dibunuh. Pokoknya bener-bener di jangka 4 tahun itu, dari 2006 sampai 2010 itu, di seluruh Meksiko tuh totalnya ada 30.000 orang yang tewas di perang antar kartel ini. Dan dari 30.000 itu, hampir 8.000-nya tuh berasal dari Juarez doang loh. Atau berarti ini, kalau dirata-ratain itu tuh setiap harinya tuh pasti ada 8 orang tuh yang terbunuh di sana tuh. Dan angka ini tuh masuknya banyak loh. Karena kita harus ingat kan, kalau Juarez ini kota kecil, penduduknya tuh di tahun 2022 aja tuh cuma 1,5 jutaan. Sehari kebunuh 8 mah berasa kali ngerinya. Dan akhirnya, karena udah terlalu parah, kotanya udah nggak aman buat ditinggalin kan, akhirnya kalau menurut The Guardian, di tahun 2010, orang-orang tuh pada berbondong-bondong buat pindah dan keluar dari kota itu. Totalnya diperkirakan ada sekitar 230.000 sampai 400.000 orang yang pergi ninggalin Juarez buat pindah ke tempat lain. Terus, sekitar 40% bisnis yang ada di Juarez ini juga harus ditutup nih, karena alasan yang sama. Ya, bisnis lancar tapi nggak tahu besok masih hidup apa nggak juga kan buat apa ya? Mending cabut aja udah. Udah tinggalin aja tuh bisnisnya tuh. Nah, sebenernya kalau menurut Al Jazeera, di tahun 2015, angka pembunuhan di Juarez tuh sebenernya udah turun banget. Dari yang 3.000an lebih kan di tahun 2010, itu tuh jadi cuma 311 doang. Dan pemerintah kota juga ngerasanya waktu itu ini udah cukup aman nih buat bikin kondisi balik normal lagi nih. Mulai ngebuka tempat-tempat pariwisata lagi, ini harusnya udah bisa nih. Tapi ya, walaupun sama orang-orang sananya udah dirasa aman dan udah dipromosiin sana-sini juga, tapi ya gimana ya? Gara-gara imagenya sebagai ibu kota pembunuhan kan, jadinya ya orang-orang luar masih tetap takut buat datang ke Juarez. Apalagi terus ada desas-desus yang bilang kalau kartel-kartel sana tuh semuanya lagi pada diem karena ada kekuatan besar yang lagi nyuruh mereka buat tertip. Nah, isu-isu ini kan ngeri lagi nih. Kekuatan yang bisa bikin kartel sana kicep tuh apa coba? Jadi overthinking malah orang kan? Jangan-jangan kartel yang jauh lebih besar, yang lebih ngeri, yang bisa ngebunuh orang kapanpun. Malah jadi mikirnya gitu kan? Dan ya sebenernya kalau lu mau liat lebih jelas penggambaran kota Juarez ini, lu bisa nonton di film Sicario sih ya. Di situ diliatin tuh kan gimana kekacauan yang ada di Juarez, digambarin tuh kan masa-masa kegelapan di sana tuh kayak gimana. Tapi sayangnya ternyata abis film ini rilis, film ini malah dikecam sama pemerintah kota Juarez. Karena dianggapnya tuh malah mencemari nama baik Juarez tuh. Apalagi waktu itu mereka kan ngerasanya Juarez tuh udah damai kan? Udah adem ayem, udah rukun, lagi nyoba ngebangkitin periwisatanya juga kan? Eh, malah muncul tuh film yang nunjukin kengerian Juarez. Makin susah lah udah buat bangkit. Dan sayangnya kondisi damai Santosa di Juarez ini ternyata nggak berlangsung lama juga ya. Soalnya di tahun 2022 sampai sekarang, pecah lagi tuh konflik antar kartel yang udah newasin ratusan orang. Kalau menurut CBS News, di tahun 2022 aja, ada 13 jurnalis dan presenter yang dibunuh karena nyoba ngulik tentang aktivitas kartel ini. Ya kayak yang tadi gue bilang, lu tau kan ngebunuh jurnalis tuh dilarang banget kan? Nah ini di Juarez setahun aja sampai ada 13 yang dibunuh. Dan ini belum ditambah sama ratusan orang lain yang juga tewas ya. 13 tuh baru angka jurnalisnya doang. Jadi bener-bener di sana tuh toko-toko dibakar, penembakan di mana-mana, orang-orang pada hilang, ya kacau lah pokoknya. Dan di tahun 2023 ini, dalam 7 bulan pertama aja, udah ada 600 orang yang terbunuh. Dan 90 persennya tuh berkaitan sama narkovski. Bahkan nih, di bulan Mei 2023 kemarin doang nih, dalam 1 bulan doang nih, itu ada 110 orang yang tewas terbunuh loh di sana. Dan akhirnya gara-gara itu sampai sekarang, Juarez nih masih jadi salah satu kota yang angka pembunuhannya paling tinggi di dunia. Ini kan gila ya, angkanya sampai segitu loh. Padahal kota kecil ini, penduduknya aja gak nyampe 2 juta loh. Aduh, 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 aduh. Oke, sekian, dari gue gini kali ini tentang Juarez. Kota yang jadi kota paling mengerikan di dunia kan. Bahkan julukannya tuh ibu kota pembunuhan dunia loh. Ya, ternyata emang pantas sih ya dapet julukan itu ya. Serem jir-jir. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu menanya, atau lu menambahin gak di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, nonton, jangan lupa like, komen, subscribe. Bye. Sub indo by broth3rmax